Kita harus lihat problem Pak Jokowi juga secara pribadi. Beliau sebagai presiden, ini juga dia punya secara psikologis ada persoalan pribadi. Apa nih? Ini serius. Anak mantu, anak mantu. Coba kita. Begini, pertama dia kan harus berpikir, gue ini kalau gak jadi presiden nanti aman gak? Kan itu dulu yang jadi pikiran dia. Dukungan atau endorsement dari mantan presiden ke calon berikutnya bisa sangat-sangat efektif, bisa sangat menentukan. Ada beberapa contoh, presiden paling sukses, paling berhasil di Amerika, namanya Franklin Roosevelt. Begitu dia endorse Truman, tokoh yang lemah, dia jadi barang kuat itu barang. Demikian juga presiden Reagan, yang sangat populer. Begitu dia meng-endorse George Bush senior, jadi itu barang. Indonesia juga sama. Kalau tokoh yang memberikan dukungan atau entorment ke calon presiden itu, tokoh hebat, tokoh tangguh, ya jadi itu barang. Contohnya Soekarno, tokoh hebat, pendiri Republik Indonesia, secara tidak langsung memberikan endorsement kepada Megawati. Jadi itu barang. Tetapi misalnya Pak Harto, yang masa akhirnya ada masalah, beri endorsement kepada Habibie, ternyata Habibie hanya bisa bertahan satu tahun. Karena kekuatan rakyat, gak maulah Habibie terlalu lama. Walaupun prestasi Habibie sendiri sebagai presiden, dia independen terhadap Pak Harto. Tegakkan demokrasi, laksanakan pemilu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi dalam kaitannya dengan presiden hari ini, Mas Jokowi, saya khawatir endorsementnya kurang punya artinya yang besar. Kenapa? Sederhana, rakyat lagi susah. Ya, mungkin kalau endorsement itu lima tahun yang lalu, atau awal pemerintahan Jokowi, itu sangat-sangat kuat. Karena dukungan terhadap Jokowi luar biasa kuatnya, dan rakyat relatifly happy. Hari ini rakyat biasa, susah banget, gak punya uang. Iya kan? Jadi endorsementnya itu bisa-bisa tidak akan efektif. Nah, yang kedua, mohon maaf, Muni ini teman lama sekali. Mas Jokowi itu tidak pernah berjuang memperjuangkan demokrasi. Kita-kita, termasuk Muni, Zulfan, berjuang buat demokrasi di Indonesia, merasakan risiko dan penjara, dan sebagainya. Nah, Mas Jokowi harusnya bersyukur bisa terpilih jadi presiden dalam suasana demokratis. Artinya kalau dia ngerti bersyukur, dia justru kokohkan demokrasi. Bukan dipreteli, bukan diamputasi. Ini yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang semakin otoriter, itu mengamputasi demokrasi. Jadi teman-teman yang pro demokrasi pun mikir dua kali. Nah, yang ketiga, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, Jokowi selama ini memainkan politik dukung siapa saja yang mau. Saya dengar langsung dari menteri-menteri yang Jokowi ngomong langsung, Bang, kita di-endorse sama Jokowi, terus-terus gitu. Dia lagi main, pokoknya semua orang yang berambisi, dia deketin. Kenapa Jokowi sedemikian takutnya tidak punya pengaruh setelah nggak jadi presiden? Mohon maaf, karena legasinya nggak kuat. Dan yang kedua, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Kenapa sih mesti deketin semua calon presiden? Nah, sehingga akibatnya apa? Kabinetnya tidak efektif. Menteri-menteri pada kampanye, bahkan ada yang cuma kampanye doang, main TikTok dan sebagainya. Tidak fokus. Nggak usah dipancing lagi. Kamu kelihatan kerja keras mu. Iya kan? Jadi, bukan yang menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi rakyat. Sehingga betul-betul terjadi disorientasi daripada Kabinet. Harusnya didisiplinkan. Siapa yang mau jadi calon presiden, ya mohon maaf, mundur. Silahkan kampanye. Yang lain, ya harus fokus. Selesaikan masalah. Ini ada waktu dua tahun. Ngomong tadi memperkokoh, apakah dengan presiden yang sekarang tampak lebih lean ke relawan gitu ya, ketimbang ke partai politik, ini bermasalah nggak ini dalam sistem kepartaian kita hari ini? Kan kalau kita tahu dalam konstitusi, gabungan partai politik lah yang mendorong calon presiden. Hari, tidak bisa dihindari peranan dari relawan. Saya kan ngikutin lah, sampai menit terakhir aja Mbak Mega, Bang Taufik, nggak mau kok Pak Jokowi. Ya, tapi karena desakan dari relawan-relawan, yang bekerja di luar sistem, naikin popularitasnya Jokowi, akhirnya terjadilah. Diterima juga akhirnya sama Mbak Mega, Bang Taufik. Jadi, tanpa kehadiran relawan, memang juga Jokowi, nggak mungkin lah naik namanya. Itu kan Jokowi yang belum berkuasa waktu itu, Bang. Ya, poin saya, apapun, kita kan mau tanya, bisa efektif nggak nih Jokowi? Ya. Sebagai endorser. Menurut saya, enggak. Nah, apa sih yang bisa tidak efektif? Karena satu, pertama nggak punya partai. Siapa Bang, nggak punya partai? Jokowi dong. PDI bukan partai? PDI bukan. Iya kan? Bahkan calon yang digadang-gadang sebagian orang, Ganjar, itu nggak bakal mungkin, PDIP dukung. Karena Mbak Mega kan tahu, Ganjar kan bonekanya Luhut. Masa? Mbak Mega dukung Luhut yang bener aja gitu. Nah. Emang iya Bang, bener banget. Abang nggak mau sensor nih? Mau koreksi nggak? Saya kasih kesempatan nih. Amin, bener-bener. Ini nggak bayar nih. Dan gue yakin tadi, Adonnya udah panas. Jadi nggak akan mungkin lah. Abang mau buah nggak, Bang? Ada buah juga. Yang kedua, yang namanya endorsement kan efektif kalau hanya buat satu orang. Seperti tadi, Regen sama Bus Senior, Bukarno sama Megawati. Tapi kalau endorsement buat banyak orang, kepada Sandi, kepada Eric, kepada Ganjar, kepada Mbak, itu tidak akan efektif. Karena dukungan seperti itu sangat cair. Pasti tidak efektif hasilnya. Nah, seperti saya katakan tadi, track record Jokowi, terutama dua tahun terakhir, di dalam soal ekonomi, soal demokrasi, politik luar negeri, yang sangat pro Beijing, itu mengakibatkan kredibilitas dia untuk endorsement jadi rendah. Nah, apalagi tema yang diitukan, akan dukung siapapun yang akan meneruskan program Jokowi. Rakyat yang wajar akan tanya, mana program Jokowi yang berhasil, kita dukung, tidak ada masalah. Banyak program Jokowi yang gagal, tidak berhasil, ya jangan diterusin dong. masa calon presiden hanya jadi boneka, nerusin yang gak benar, ya kan, dan benar. Harusnya calon presiden, biarkan kebebasan, dia pilih, mana yang bagus diteruskan, pasti diterusin kok. Tapi kalau yang gak bagus, sudah waktunya di-stop, termasuk proyek Ibu Kota Baru yang ngabal-ngabal itu loh, duit aja kagak punya, maksudnya, maksain Ibu Kota Baru. Ngabalnya gak pake link ya, Pak? Jadi, saran saya apa? Karena saya kenal Mas Jokowi ini udah lama lah, ya kalau ketemu pun, kita baik lah. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Satu, mohon maaf Mas Jokowi, coba belajar, tahu diri, dan tahu terima kasih. Mas Jokowi kan bisa jadi calon geburner, kan gara-gara Prabowo, didukung oleh Prabowo, secara politik, secara uang. Terima kasih lah, Pak Prabowo. Bu Mega? Nah, yang kedua, terima kasih kepada Mbak Mega. Gak ada Mbak Mega, gak ada Mas Jokowi presiden, walaupun Budi dan kawan-kawan. Ya, baik. Jadi belajar untuk terima kasih dan tahu diri. dengarkanlah istilahnya itu arahan dari Mbak Mega. Arahan Mbak Mega nomor satu, bukan Ganjar. Ya jangan lagi coba-coba dukung Ganjar. Sama Suriapalo, gak terima kasih, Pak. Sama Suriapalo, khusus tadi. Ini baru kedua, Pak. Sabar, Pak. Ini baru kedua, siapa tahu yang ke-14, Pak Suriapalo. Nah, yang kedua, minta menteri-menterinya fokus selesaikan masalah. Banyak kok masalah. Di Flores kan hampir semuanya pendukung Pak Jokowi. Gara-gara tarif ke Taman Komodo dinaikkan 3,75 juta. Sama dengan biaya 2 hari di Disneyland. Sehingga rakyatnya demo dan macam-macam. Turunin dong. Masa gitu aja nunggu perintah presiden. Jangan-jangan menterinya memang sibuk kampanye VR doang. Harusnya menterinya ambil inisiatif, dialog, turunin. Bukan kirim berimob pakai senjata laras panjang. Mau gebukin rakyat emang mau perang apa? Nah, yang terakhir supaya mas Jokowi ada legasinya. Karena mohon maaf apa sih legasinya? Satu, proyek infrastruktur. Tapi orang dengan sederhana ini kan proyek ngutang. Nanti juga bakal dijual lagi. Atau pasti mangkak jadi masalah. Apa yang paling gampang mas Jokowi tinggalkan sebagai legasi? Ya itu berbuat sesuatu dong buat demokrasi. Mas Jokowi kan jadi presiden gara-gara demokrasi. Apa yang bisa dilakukan? Mas Jokowi umumkan bahwa sebagai presiden dukung threshold 0%. Sehingga dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 di negara demokratis manapun tidak ada sistem threshold ini kan permainan daripada oligarki aja. Nah kalau mas Jokowi anjurkan ini pasti ketua MK manut lah. Kalau itu dilakukan orang akan ingat apa sih legasinya mas Jokowi? Oh dia tuh masih berupaya negakkan demokrasi. Dia berupaya mengubah demokrasi kriminal jadi demokrasi yang amanah dan demokrasi yang good governance. Minimal ada good point yang ditinggalin. Jadi jangan sibuk kasih endorsement kiri kanan yang juga gak ada nilainya. Tau kan orang Indonesia hari ini iya-iya aja begitu gak kuasa pada ditinggalin loh. Terima kasih. Tapi yang prinsipal tadi kata Bang Muni approval ratingnya tinggi sekali. Masih above 70%. Artinya itu relate dengan disurvei. Itu tergantung siapa yang survei. Bang ini dilema nih ini saya belum paham nih. Ini kan tadi kata Om Nganu tadi bahwa ini relawan nih gak dilema Pak Jokowi nih. Pasti relawan. Akan menggunakan kekuatan relawan. Padahal kan dalam konstitusi kita ini gak ada calon perorangan gitu loh. Kalau ada calon perorangan kan bisa pakai relawan ini gitu kan. Ini apa melangkahi sistem kepartaiannya yang kita bangun atau apa? Mas Nganu tidak ada kontroversi itu. Walaupun partai politik ada rakyat juga punya hak buat demokrasi termasuk relawan. Dan seperti dikatakan Muni tadi kebanyakan partai-partai kan statik lah. Baru mutusin biasanya last minute. Hari ini cuma rame-ramean aja gitu loh. Lagi pada main ketoprak sebuah. Nah yang bisa bikin rame terus ya relawan. Iya kan? Nah bahwa akhirnya partai dengerin relawan. Ya itu yang terjadi pada tahun 2014. Model bisnisnya udah berhasil ya Pak? Udah berhasil. Karena kan mereka ini ketua partai duduk-duduk aja nunggu tawaran terakhir paket setoran terakhir kan. Nah yang terus bergerilya kan relawan. Kalau Mas Jokowi dengerin relawan udah pantas lah. Ya terima kasih. Cuma saya ingetin juga jangan hanya terima kasih sama relawan. Terima kasih dong sama Mas Prabowo yang bikin dia jadi gubernur sama Mbak Mega yang bikin bersedia loh. Padahal Mbak Mega pada waktu itu masih mau jadi presiden. Capres. Pasrah. Legowo. Kasih kesempatan Jokowi. Kalau saya ya secara objektif jujur saya sering juga bicara sama Bang Rijal ini saat ini di umur saya jelang 60 kalau bisa kita dikasih Tuhan pemimpin yang kelas dunia lah yang berkelas gitu. Kita sampai kapan kita hanya follower aja di negeri di dunia ini gitu ya. Saya perumpamakan tadi ada dialog tadi siang dengan diskusi dengan teman-teman kemarin kita pulang dari Korea itu umurnya lebih mudah dari kita mereka kelahiran 48 kita 45 kita 17 Agustus dia 15 Agustus kok hebatnya 100 kali lipat dari kita sih dibandingin kita sekarang gitu. Yongkok itu negeri yang menermandir Bang Rijal ke sana kekuatannya 1000 kali lipat dari kekuatan kita nah kitanya gimana? Nah artinya kan ada yang harus di di koreksi yang salah satu yang kita perlu koreksi adalah pemimpinnya Bang Ependi ini kan kita lihat ini sejak reformasi ternyata partai politik ini tidak mampu melahirkan pemimpin kelas dunia yang mempunyai leadership yang begitu hebat untuk kita bersaing dengan negara-negara yang sudah maju jadi kita harapkan relawan ini harus keluar dari siklus partai politik itu dia harus mencari calon presiden yang kelas dunia itu nah ini disodorkan kepada partai politik supaya kemudian hasilnya berkualitas gitu Bang Ependi kan Bang Muni dan kamu mau bikin musrah ya makanya dengan musrah ini jangan hanya bicara dukung sana dukung sini musrah ini kita mengharapkan betul-betul keluarlah dari apa yang ada sekarang cari pemimpin Indonesia ke depan kira-kira seperti Bung Karno gitu seperti apa itu Bang Yulpan kalau ngikutin beritanya Bang Ependi hari ini Bang Ependi tadi kayaknya kalau gak asal didiskusi muji-muji Pak Prabowo apa tuh Bang apa tuh kira-kira tujuannya apa itu sebenarnya bukan saya kan bilang kalau saya pribadi saya mengusung saat ini mengusung Mbak Buat tapi kalau melihat dari kualitas kualitas saat ini yang tersedia yang muncul di publik yang melalui survei ya yang masih yang punya kemampuan yang bisa kita andalkan untuk berada di kancah komunitas dunia ya Pak Prabowo saya bukan bicara bahasa Inggrisnya loh itu salah tadi tapi dia coba berbicara itu kalau bayangkan di podium-podium besar ya di UN misalnya itu World Bank itu Bang Rizal itu bayangkan kalau Pak Prabowo presidennya menteri perekonomiannya Bang Rizal wah kita gak ngemis-ngemis tangan di bawah dengan World Bank kalau calon presidennya Bang kalau calon presidennya Bang Zulfan Anies Baswedan itu bisa gak membawa ke podium itu belum lah belum lah nanti lah itu nanti itu masih kelas kelas provinsi dulu lah kalau Mas Ganjar provinsi dulu lah makin jelas makin jelas berita besar ini jadi lebih patent Bang Rizal ya repot nanti nanti kemana-mana harus bawa iPad bawa iPad repot kita oke kalau gitu siapa yang bawa iPad ya artinya janganlah kita jurang terus saya berharap sebenarnya pemimpin dunia itu lahir kelas dunia ya oke bayangkan Korea Utara aja bisa bergensi dia punya nilai jual dan nilai tawar yang tinggi ya Bang Korea punya nuklir Bang Korea kan punya nuklir ya kita jaman tahun 59 Bung Karno melahirkan banyak profesor loh di jamannya Batan itu kan tahun 50-an itu oke hanya itu yang lulusan ITB itu Bang Rizal Ramli saya kira menarik tadi yang dikatakan FND FND ini PDP tetap kadang-kadang kritis satu bahwa Jokowi maju dengan dukungan PDP dengan membawa Trisakti dan Nawacita mohon maaf banyak sekali dari konsep Trisakti di berbagai bidang yang katanya sih slogannya pro petani pro petani dalam negeri prakteknya malah sebaliknya karena yang dipilih itu menteri-menteri yang raja import yang berminat buat main import semua jadi cita-cita yang besar saya senangnya Pak Jokowi juga karena itu ini Trisakti Nawacita oh ini bagus nih kita bantu gitu loh tapi dalam prakteknya Trisakti Nawacita ditinggalkan jadi apa yang dituntut tadi oleh FND masuk akal manfaatkan dong tahun yang tersiksa ini buat membuktikan bahwa memang garis Trisakti dan Nawacita itu garis yang Bung Karno dan harus dilaksanakan Bang ini tahun yang tersiksa apa tahun yang tersiksa siapa yang tersiksa dua-duanya juga nah yang kedua adalah pernyataan FND tadi saya kaget jujur Indonesia memerlukan pemimpin kelas dunia satu karena masalah kita memang kompleks gak bisa lagi didekati dengan cara yang sederhana ngegampangin ya kan perlu tokoh-tokoh yang memang worldview-nya worldview kelas dunia bisa hadir di apa forum-forum internasional membanggakan rakyat yang melihatnya tidak ngandalin iPad ini kan kalau ngandalin iPad ada yang tukang ketik yang perintahkan apa yang harus dibaca gitu nah yang kedua adalah justru di dalam konteks geopolitik hari ini Cina Rusia lawan Amerika justru ajaran Bung Karno jadi sangat sangat relevan ya Bung Karno mampu memanfaatkan pertentangan dari dua negara besar Amerika dan Rusia justru untuk memperkuat Indonesia misalnya dapatkan angkatan laut hardware angkatan udara paling canggih paling kuat se-Asia karena dia berhasil lobby Khrushchev tapi juga berhasil tekan Amerika dengan ngancam eh lu kalau gak kasih Papua sama kita kita angkatan persenjata kita paling kuat loh di Asia akhirnya Kennedy pun nyerah harusnya Papua dikasih sama Belanda anggota NATO tapi dikasih sama Indonesia jadi Soekarno kasih contoh justru dalam krisis dunia world crisis pemimpin Indonesia bisa jadi pemimpin dunia baik dalam apa KTT non-blog dan lain-lain tapi yang paling penting memanfaatkan leverage Indonesia untuk yang tekan Rusia tekan Kennedy untuk menguntungkan Indonesia oke nah kita gak perlu lagi mohon maaf presiden mantan yang kelasnya cuman kelas gubernur kelas bupati udah lewat lah itu kita eksperimen ini udah terlalu mahal kita perlu pemimpin kurs dunia yang mampu juga tadi juga FND bilang China itu dulu 40 tahun yang lalu pendapatan rakyatnya 50 dolar setengah dari Indonesia hari ini dia jadi negara besar oke Korea dan sebagainya jadi perlu pemimpin yang bisa lah ngejar paling kagak Malaysia lah gak usah Korea dalam waktu 5 tahun yang akan datang terima kasih ini tadi saya ingin menjawab pertanyaan Om Nganu Om Nganu gitu harus sebut Om Nganu walaupun dia kurang Nganu malam ini kita harus lihat problem Pak Jokowi juga secara pribadi oke ini masuk nih beliau sebagai presiden ini juga dia punya secara psikologis ada persoalan pribadi apa nih ini serius anak mantu anak mantu begini pertama dia kan harus berpikir gue ini kalau gak jadi presiden nanti aman gak kan itu dulu yang jadi pikiran dia SBY ini gak jadi presiden lagi dia general jelas ada pendukungnya ada punya partai Megawati gak jadi presiden lagi ada partai ada pendukungnya Jokowi punya apa nah Projo mungkin nanti tinggal Ari aja yang dukung Pak Jokowi yang lain kabur kalau gak jadi presiden lagi itu misalnya yang 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 dirasakan oleh Pak Jokowi nah oleh karena itu dia berpikir ini calon presiden sekarang oke gue bukung Ganjar Ganjar ini gak ganggu saya tapi kalau ada yang ganggu saya dia diam aja iya kan itu kedua Anis nah Anis juga tidak mengganggu dia tapi kalau ada yang mengganggu bisa dorong-dorong bikin juga jadi siapa misalnya kalau sekarang tadi Ependi bilang Prabowo terlepas dari persoan kelas dunia ya itu masih jauh lah menurut saya tetapi bagi Pak Jokowi Prabowo ini agaknya bisa bisa diajak jadi teman iya kan bisa diajak jadi teman walaupun hebatnya di Nasder ya namanya tidak masuk iya kan karena satu pun BPG dan BPW hebatnya hebatnya jadi Pak Jokowi merasa agak nyaman nih dengan Prabowo apa nyamannya Prabowo ini gak ganggu dia sebagai militer orang ini terserang loyal kepada atasan yang masih aktif ataupun mantan atasan kan gitu nah kemudian kalau ada orang yang ganggu-ganggu Jokowi Jokowi Prabowo juga siap pasang badan kalau Mas Ganjar nah ya tadi yang sudah saya bilang dia tidak mengganggu tapi kalau ada yang mengganggu diam aja nah itu tidak dibutuhkan oleh Pak Jokowi secara psikologis dia perlu itu karena apa dia bukan general gak punya partai dia bukan anak Soekarno dia bukan orang yang figur yang punya sejarah dalam politik tadi pejuang demokrasi seperti kata Bang Rizal ini problem-problem psikologis ini dihadapi ada kecemasan ada kecemasan dalam bahasa sederhananya dalam bahasa Um Nganu ada kecemasan kalau bahasa bahasa cancernya itu insecure kalau bicara demokrasi elektoral misalnya tentu publik berharap relawan-relawan ini datang ke MK menggugat undang-undang pemilu supaya calon porsorangan juga boleh diakomodasi itu penuh saya jauh lebih menarik menarik karena kalau punya jasih siapapun itu jadi relawan-relawan yang terkonsolidasi di 34 provinsi itu tidak head to head dan bertabrakan dengan kepentingan partai politik dulu kan tidak ada persinggungan yang cukup ekstrim misalnya antara relawan Jokowi dengan PDIP karena hampir ada kalimatun sawak yang mempertemukan bahwa Jokowilah yang harus diusuh tapi untuk 2024 karena persinggungannya agak sedikit berbeda disitulah kemudian keramaian-keramaian itu yang terjadi maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang berasumsi bahwa relawan politik dalam konteks politik elektoral itu sangat mengganggu sistem kepartaian dan tentu sistem politik elektoral yang memang didesain sangat dikuasai oleh partai politik kan disitu saja sebenarnya Bang artinya apa kalau mau berpolitik secara elektoral dukung-mendukung ayo bikin partai karena klausulnya disitu kalau memang calon persoorangan melalui relawan itu tak boleh ayo usut undang-undangnya seperti kelompok-kelompok prodemokrasi yang lainnya yang berharap supaya calon persoorangan juga diakomodasi termasuk misalnya kepentingan ambang batas presiden yang 20% itu dihilangkan menjadi zero dress hall disitulah sebenarnya bagaimana relawan-relawan politik yang muncul belakangan itu bukan hanya soal siapa yang akan diusung untuk 2024 dan maju tapi bicara juga tentang subtansi demokrasi supaya persoorangan diakomodir dress hall dikurangi dan seterusnya idenya adi menarik ya kan saya kembali ke tema saya tadi mas jokowi kalau dihitung-hitung legasi guntutnya nanti banyakkan minusnya dari plusnya nah dia masih punya waktu untuk memperbaiki meninggalkan legasi yang pertama betul-betul kembali ke teri sakti dan nawacita sikat menteri-menteri pejabat yang gak satu garis ideologis yang kedua menyerukan agar supaya threshold jadi 0% dan tadi adi idenya bagus relawan ya bang ya relawan mas Budi datang ke MK dong kan pasti dianggap sebagai suaranya jokowi tuh dan kekuatannya kan masih nih kalau mobilisasi orang kan top kan ini suaranya jokowi juga gak yang berdinamika sama partai ini nah itu tentu akan punya pengaruh dasar ya walaupun tidak semudah tadi tidak bisa calon independen karena undang-undang dasar kita harus diajukan oleh partai presiden terutama ya kalau non presiden sih bisa independen oleh karena itu yang penting thresholdnya 0 nah kalau thresholdnya 0 mas jokowi selain ninggalin delegasi pasti punya pengaruh ke salah satu dari 15 partai itu yang dia bisa gunakan sebagai leverage oke dan yang kedua tadi dalam kondisi kritis di Indonesia yang nentukan bukan kekuatan politik formal menjelang kejatuhan Bung Karno semua ngikut manut Bung Karno kan begitu Bung Karno jatuh ya pada kabur semua Pak Arto juga demikian begitu Pak Arto semua manut Pak Arto begitu Pak Arto kabur semua nah justru yang terjadi di setiap perubahan itu yang banyak menentukan mahasiswa dan civil society kalau Pak Jokowi mau aman setelah kagak jadi presiden mesti baik-baik sama civil society ya saya ingat pada waktu itu teman-teman maunya adili Pak Arto ya kan ada debat Tantang Gorkar dibakar ingatkanmu nih ya ya kan nah tetapi ada yang ngerem juga nah poin saya jangan pikir Jokowi bisa aman tanpa baik-baik dengan civil society nah hanya bisa baik-baik dengan civil society kalau meninggalkan legasi yang pro demokrasi demokrasi yang amanah demokrasi yang ke apa namanya nih good governance itu bisa ditinggalkan kalau Jokowi memperjuangkan zero threshold dan itu kembali ke Budi Budi nih teman lama saya ya kan jadi ini waktunya juga Budi jangan hanya jadi apologia buat membela Jokowi untuk hal-hal kalau yang benar gak ada masalah tapi dia beberapa teman-teman aktivis ini yang gak benar juga dibela ini waktunya ya kan misalnya apa bang contohnya apa contohnya apa yang gak benar yang dibela banyaklah contohnya jadi tinggalkanlah demokrasi yang bagus kembali gerakan ini ke civil society dan itu akan diingat tapi kalau Jokowi menghambat semua aspirasi demokratis termasuk membiarkan oligarchy ini menguasai ekonomi Indonesia melupakan rakyat biasa ya jadi musuh-musuh kita habis kuasa dan habis gak kuasa itu jadi gunanya politik relawan itu disitu ya bang ya bang Monek bang Zulfan sebelum kita nanti akan tutup dengan saya tuh paling setuju dengan apa kata bang Rizal dan tadi kata pendapatnya Adi Prai bahwa kita sudah akhirilah 20% threshold ini saya sebagai kader Nasdem memang menuntut supaya gak ada lagi threshold 20% ini ini menghambat lahirnya pemimpin yang lebih demokratis yang memang menjadi harapan rakyat bukan pemimpin yang dibongsai kan gitu nah jadi kalau katakanlah tidak 0% bang paling tidak semua partai yang lolos di parlemen DPR RI itu bisa mencalonkan calon presiden agak longgar sih gitu periode selanjutnya 5 tahun ke depan kita minta supaya ditiadakan itu angka threshold itu 0% misalnya oke Bernie Sandersnya Indonesia Gus Romley ya Bernie Sanders paling populer di kalangan millennial seperti Gus Romley saya ingat zaman presiden SBI dia betul-betul efektif berkuasa 9 tahun pertama tahun terakhir SBI jadi lemdak dan biasa dalam politik di seluruh dunia ada yang jadi lemdak atau bebek lumpuh itu 6 bulan 1 tahun nah Mas Jokowi dengan apa yang terjadi mohon maaf ini udah mulai kelihatan sebagai lemdak ya sebagai bebek lumpuh padahal masih 2 tahun lagi kenapa dia membiarkan menteri-menterinya kampanye kiri-kanan ketimbang fokus buat nyelesaikan masalah gak kerja gak kerja lah cuman PR game aja nah yang kedua pemimpin itu diingat karena value systemnya kalau uang Mendes tugas sudah nah dulu Jokowi bangun karena value systemnya Trisakti dan Nawacita eh kakak kedengeran lagi ini udah tahun ke 7 ke 8 ya kan jadi penting kalau mau kembalikan itu untuk kembali ke garis ideologis karena itu yang diingat yang diingat itu gak pernah proyek kok gak ada pemimpin diingat di dunia gara-gara proyek ya selalu value system nah yang ketiga adalah saya tadi setuju sekali sama Zulfan Mas Jokowi mau cawe-cawe mau dekat sama calon presiden siapapun karena dia khawatir kalau gak jadi presiden lagi ada kasus hukum gak dia kan bukan ketua partai bukan jenderal bukan siapa gitu nah untuk itu tapi cara dia untuk menjaga dirinya wonder menurut saya karena tadi endorse kemana-mana recehan gitu lah iya kan harusnya kan endorse ke satu atau dua nah yang kedua memang dia perlu orang kuat buat melindungi dia melindungi diri dari siapa tentu tuntutan rakyat terhadap berbagai KKN berbagai apa yang terjadi nah siapa sih yang menentukan biasanya pos perubahan yaitu civil society civil society ya kan yang akan nentukan Jokowi masuk penjara apa gak masuk penjara habis ini ya kan nah gampang kok civil society itu bisa dideketin dengan cara ciptakanlah kondisi demokratis ciptakanlah sistem politik yang kompetitif ciptakanlah misalnya dukung threshold ya semua kita utang budi oh Jokowi nih janganlah jangan diganggu dia ada jasanya ada legasinya memperjuangkan zero threshold tapi kalau dia main monopoly game begini lagi oligopoly game nunggu bandar lagi munas oligari buat mentuin pemimpin Indonesia yaudah bakal banyak musuhnya Pak Jokowi setelah gak kuasa terima kasih saya tambahkan sedikit ini nanti saya tambahkan Bang Rizal begitu ditetapkan siapa calon presiden yang akan datang diserahkan oleh partai politik ke KPU dan Pak Jowi tidak ada disitu sebagai wakil presiden misalnya ya maka semua partai itu sudah gak ada lagi yang mau dengar Pak Jokowi udah dianggap selesai kontrak udah habis sudah habis jadi yaudahlah walaupun masih ada sisa 8 bulan lagi tetapi kan mereka bilang emang mau buat apa parlemen kan harus diputuskan di parlemen parlemen menolak juga inilah problem yang dihadapi juga oleh Pak Jokowi